Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kicomania Tarang Apa kabar untuk kalian semua, semoga sehat selalu, amin, ya robbalalamin Jadi saya akan meresue tempat rak bekas Ini raknya udah lama banget, juga udah gak ada tutupannya Ini rak bekas, ya udah berapa tahun nih dari saya kecil ini Saya juga sekarang masih kecil juga ya Nah, hanya rak bekas seperti ini Ruang-ruangan rak bekas kecil seperti ini Sudah bisa membuat kucing anda tidur nyenyak Ini ada mix, bawahnya Moli Ini mereka tidurnya disini mulu, kalau ngantuk ke atas Tadi pas subuh-subuh mereka semua ngantuk Setelah subuh mereka ngantuk, dua-duanya pada naik Ini mix lantai 3, Moli, eh mix lantai 3, mix lantai 2 Kalau Moli ini lantai 1 ya, mix lantai 2 Tapi kadang-kadang mix lantai 1, Moli lantai 2 Tuker-tukeran kadang-kadang Nah, dia itu pilih yang mana yang lebih nyaman untuk mereka Dan jika kalian punya kucing dan punya rak seperti ini Dan kucing anda itu, kucing kalian pusing mau tidur di mana Kalian kasih tempat rak bekas kosong Jangan ada yang, ini jangan ada tas-tasnya barang-barangnya Kalian taruh di lantai atas yang gak kepake Dan lantai beberapa, kayak kucing anda 2 Kucing kalian 2, kalian taruh aja 2, ini kosongin ruangannya 2 Lantai 1 sama lantai 2 Kalau kucingnya 3, yaudah Kalau kucingnya 4 nih, segini 1, 2, 3, 4 Kalian kucingnya 4, raknya cuma 4 Berarti ya ininya dipindahin ke tempat yang kalian ada Tapi kucing mah pintar, temen-temen bisa Nyari tempat tidur sendiri Ini sebenernya ini, tadinya Mick minta tolong ke aku Tadinya ini ada ya Ada barang-barang Ah, seberang-berang Wah, balonnya jatuh, temen-temen Wah, Mick kabur nih Si Mully juga Mully masih ada sih Mully matanya makin parah, temen-temen, berdarah Berdarah ya Jadi kayak orang kurang tidur Wah, ini nih parah banget dah Entah temen-temen, aku betulin dulu ya Nah, ini dia nuh Masuk lagi dia ke tempat kamarnya Ini udah dibenirin Wah, parah banget Tadi jatuh nih balonnya Balon buat olahraga Ini si Mully matanya tuh Nggak tau kenapa Soalnya dia itu sering tidurnya disini nih Kadang-kadang Kalau dia ada masalah, takut Atau merasa terancam Tidur di tempat yang kotor kayak gini, temen-temen Wah Di kolong tangga Tangga ini Kadang-kadang ngilang, kadang-kadang nyariin Kalau Mick satu tempat ya selamanya Kalau nggak nyaman yaudah Dia jarang ngumpet tuh, lihat mukanya temen-temen ya Silau mukanya ini Mully tuh Matanya nggak tau kenapa Darah-darah matanya Sakit mata dia Gara-gara itu, benar Gara-gara itu Ini si Mick nih Kalian kalau mau beli tempat Atau Buat kucing kalian Biar mereka tidur nyenyak Nggak usah beli Mending pakai rak bekas yang cocok untuk dia Satu hari dia tidur nyenyak Kalau nggak Selamanya Ceritanya kalian Taruh disini Selamanya dia tidur disini Berarti dia itu Sudah Enak Udah bisa tidur disini ya Udah nyaman dah Nggak usah kalian Beliin tempat lagi Ini rak bekas ini Bener dah Rak bekas Tadinya rak baju Sekarang baju aku udah Ini rak aku nih Tadinya rak baju bekas aku Tapi karena ini Ditaruh dah Bajunya ditaruh di lemari Lemari besar Mana banyak Jadi taruh disini nih Sekarang tas-tas sama barang-barang Kardus-kardus Ini udah vakum Nggak kepake Ini Ini cuma rak bekas Bisa mengangkut barang banyak Dan bisa mengangkut Beberapa kucing ya Oke teman-teman Sekian dulu videonya Jangan lupa like dan subscribe Nah ini si Mik sama Molly Udah tidur nyenyak Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum Dadah